Tapi apa sih hal yang menggerakkan pengamunan sampai saat ini dalam mendampingi dari pastikan ada sisi belakangnya? Teman-teman media mungkin bisa nilai ya kenapa saya tetap bertahan gitu, karena juga saya melihat di saat seperti ini gitu, Rio tuh gak ada sosok siapapun gitu. Cuma hanya saya, saya, saya dan saya dan kasus yang kedua pun seperti itu, itu aja sih saya dan juga saya berpikir Rio kasihan ya, dan melihatnya dia kasihan dan saya juga sampai detik ini saya masih jadi istrinya, saya coba berbakti aja sih sebagai seorang istrinya, oke? Mbak mungkin ulang sedikit mbak, hari ini kecewa gak sih mbak istilahnya sedang kembali di pundang mbak? Kecewa, kecewa, kecewa banget gitu, tapi ya saya mau bisa berbuat apa gitu kan, gak bisa berbuat apa-apa karena kan memang sudah keputusan pengadilan seperti ini, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kita coba mematuhi aja, tapi walaupun kecewanya sangat berat sekali. Tapi alasannya tau mbak, kenapa sedang? Saya gak tau alasannya, ini saya mau ketemu sama lawyernya, saya mau nanya sih. Oke. Nah ini, ini kan kasus yang ketiga ya, ini bakalan, yang ada, ini kan berat, masanya datang, yang baik ini siap, masanya tidak berat, masanya? Saya sih, kalau dibilang bisa terima, ya pasti ada sisi beratnya ya, tapi saya coba terima aja gitu, karena Allah kan gak akan ngasih cobaan di batas kemampuan umatnya itu aja sih, saya selalu ambil hukumah di setiap tiga dia. Tapi mbak istri, umatkan di wakil, sudah tiga nanti? Saya maafin lah, karena kan Allah aja maaf-maaf, maksud saya manusia biasa gak maafin gitu aja. Yang bikin mbak yakin, dia gak akan ngasih? Saya sih gak pernah, bukan gak pernah yakin ya, saya kalau dibilang yakin juga. Saya, waktu kasus yang rio kedua, saya udah meyakinkan semua publik ya, tapi kenyataannya ketuga seperti itu, dan mengulangi lagi, saya selain lagi sama Allah deh. Saya gak bisa bilang yakin atau enggak, ya. Tapi kalau orang tua mbak ini sendiri melihat mas rio, bilang sih, mas seperti ini. Mamaku sih selalu bilang, rio kasihan ya, kasihan ya, saat seperti ini dia bener-bener sendirian banget. Kamu yang, kamu support dia lah, sampai sekuat kamu, sampai sekuat tenaga dan pikiran kamu, kalau kamu gak kuat, ya itu urusan kamu, gitu. Kalau misalnya kamu kuat, ya kamu ikul aja. Oke? Oke, makasih. Terima kasih. Terima kasih.